Menyambut pemilu serentak tahun 2024, yang aman dan kondusif dalam memberikan informasi yang akurat demi terwujudnya keterbukaan informasi publik, Kapolda Sumsel melaksanakan silaturahmi bersama media masa, media mainstream, dan media online di Hotel Aston Palembang, Rabu 23 November 2022. Kirjen Pol A. Rahmat Wibowo S.I.K. Kapolda Sumsel dalam sambutannya mengatakan, dengan perkembangan teknologi yang pesat, di era digital melalui media online membuat semua informasi huk tersebar dengan pesat tanpa melakukan verifikasi. Semua sudah menjadi citizen jurnalis, perang informasi baik menyerang secara individu dan lembaga mendekati pesta demokrasi. Semua sudah menjadi citizen jurnalis, selain media-media online, masyarakat juga sudah menjadi jurnalis melalui media-media sosial. Oleh karena itu, banyak hoax, banyak information, war, perang informasi yang terjadi. Pertama, yang menyerang individu dan lembaga, apalagi memiliki masalah-masalah pesta demokrasi. Tahun 2024, tanggal 14 Februari, akan dilaksanakan Pilpres. 75 hari sebelum itu, ditambah lagi masa terat atau minggu, itu adalah masa kakaknya. Yang akan mulai di sekitar bulan November atau akhir Oktober 2023. Berarti kurang dari 1 tahun lagi, itu sudah mulai masuk kakak. Dengan adanya silaturahmi ini, Kapolda Sumsel berharap media masa dapat bersinergi dalam mewujudkan informasi yang aman dan kondusif.